Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus. Terima kasih. Bab 2616 Penyihir Array tingkat 9 Dengan cara ini, Daniel diam-diam menyaksikan perubahan di dunia seperti seorang pejalan kaki. Dari kemandulan hingga era super populer, para negara adidaya bersaing untuk hegemoni dan menjelajahi misteri seni bela diri. Dan di antara negara adidaya ini, lahirlah pembangkit tenaga kaisar besar yang dikelilingi oleh langit berbintang, bernama Starry Sky Great Emperor. Kemudian saya tidak tahu berapa lama, sekelompok orang kuat misterius menyerbu dunia ini, seluruh dunia memulai perang besar, orang-orang hancur, dan akhirnya orang kuat di dunia ini dihancurkan dan aura mereka habis. Kaisar langit berbintang juga mulai berinkarnasi, dan seluruh dunia tiba-tiba runtuh, dan bertahun-tahun berlalu tanpa menyadarinya. Dunia baru lahir, disertai dengan munculnya kekuatan yang tak terhitung jumlahnya untuk memperbutkan hegemoni lagi. Pada saat yang sama, seorang jenius super bangkit kembali ke langit, memimpin sekelompok bawahan untuk menciptakan istana bintang, mencapai prestisi penguasa langit berbintang, dan menekan dunia oleh satu orang. Lambat laun, dunia ini mengalami perang besar lainnya, penguasa langit berbintang berinkarnasi, kembali ke dunia asalnya, menjadi bahan limbah, diusir dari keluarga, dan bangkit kembali ke langit. Sebelum dia menyadarinya, Daniel melakukan perjalanan melalui tiga era, zaman kuno, zaman kuno, dan zaman modern. Menyaksikan kebangkitan kehidupan ketiganya di langit dan reinkarnasi terakhir. Bagaikan penonton teater, ia menyaksikan perubahan tiga era tersebut. Dan pemandangan yang dia saksikan dengan matanya sendiri membuatnya sangat terkejut, dan bahkan membuatnya jatuh ke alam misterius. Mata kanannya mulai bersinar dengan cahaya aneh, dan saat cahaya itu muncul, pemandangan di depannya terus berubah. Dari zaman kuno ke zaman kuno hingga zaman modern, waktu berlalu dengan cepat. Kekuatan misterius mulai melekat di sekelilingnya, dan kekuatan ini adalah kekuatan waktu yang legendaris. Pada saat ini, Daniel jatuh ke dalam pemahaman tentang kekuatan waktu. Memanggil Pada saat ini, prasasti yang berisi kekuatan ruang yang diperoleh Daniel di bumi sebelumnya tiba-tiba muncul di depannya, dan langsung meledak menjadi cahaya. Kekuatan ruang menyelimuti Daniel, dan mata kirinya juga mulai bersinar, dan kekuatan ruang lahir dan berevolusi. Untuk sesaat, waktu berlalu dengan cepat, dan ruang bergetar dan berubah. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, sebuah jam besar sepertinya memadat dan lahir di pupil hitam mata kanan Daniel. Jam ini sepertinya memahami kekuatan waktu di dunia. Pisau terbang sepertinya muncul di pupil mata kirinya, dan pisau terbang ini sepertinya bisa menembus ruang manapun. Pada saat ini, Daniel tampaknya telah jatuh ke dalam mimpi lagi dalam mimpi ini, sebuah jam digantung di belakangnya dan di bawah kendalinya. Waktu seluruh dunia berada di bawah kendalinya, bunga, tumbuhan, dan pohon di dunia, pertumbuhan dan penurunan burung, binatang buas, dan putri duyung semuanya ada dalam tahunnya. Pada saat yang sama, sebuah pisau terbang muncul di tangannya, yang berisi kekuatan ruang tertinggi. Begitu Daniel memikirkannya, pisau terbang itu bisa langsung muncul di tempat manapun, dan sangat menakutkan untuk menghancurkan musuh yang ingin dia hancurkan. Mimpi ini sangat nyata dalam mimpi ini. Dengan jam dan pisau terbang, Daniel menjadi orang terkuat di dunia, dia melintasi sembilan langit dan sepuluh bumi, dan semua dunia menyerah di bawah kakinya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit di ruang markas asosiasi penyihir, Wu Chengde dan cucunya Wu Yinghui sedang duduk di sini. Kakek, setelah anak itu memasuki formasi Qian Kun, kekuatannya akan menjadi lebih kuat. Sekarang dia telah menjadi sesepuh yang diabadikan, apakah aku tidak punya kesempatan untuk membunuhnya di masa depan? Ekspresi Wu Yinghui terlihat sangat jelek. Awalnya, tujuan dari kompetisi master formasi ini adalah untuk membunuh Daniel. Dia memasuki formasi alam semesta, tetapi pihak lain tidak mati, tetapi memasuki alam semesta alih-alih susunannya. Selain itu, Daniel ini telah menjadi sesepuh yang diabadikan, dan kakeknya. Namun, dia dicopot dari jabatan presiden, yang membuat Wu Yinghui sangat tertekan. Jangan khawatir, masalah ini tidak akan dibiarkan begitu saja, kita tidak bisa menanganinya, jadi mari kita pinjam pisau untuk membunuhnya. Wu Chengde mendengus dingin, dengan tatapan muram di matanya. Sebulan hilang dalam sekejap mata. Di halaman tempat formasi Kian Kun berada, terdengar suara gemuruh. Sesosok keluar langsung dari gerbang Taiji, itu adalah Daniel. Desir. Mata Daniel tiba-tiba terbuka, dan cahaya misterius melintas di matanya. Sekarang dia memancarkan aura yang sangat misterius dan mendalam. Sebulan telah berlalu di luar, tetapi waktu yang lebih lama telah berlalu dalam formasi Kian Kun ini, tetapi kali ini dia telah memperoleh banyak hal dalam formasi Kian Kun. Belum lagi, level formasinya saat ini telah sepenuhnya melangkah ke kompetisi master formasi tingkat 9. Dia benar-benar dapat mengatur formasi tingkat ke-9 untuk membunuh alam dominan. Formasi Kian Kun ini membuat Daniel langsung melangkah ke jajaran formasi tingkat 9 dari dekat formasi tingkat 7, yang menunjukkan betapa kuatnya formasi tersebut. Ini hanyalah salah satunya, Daniel memiliki pemahaman baru tentang semua gerakan seni bela dirinya sambil tetap berada dalam formasi alam semesta ini. Tampaknya setelah bertahun-tahun menempa dan memoles, kendalinya atas seni bela diri ini telah mencapai tingkat yang baru. Meskipun ranah Daniel tidak membaik selama ini, kekuatan tempurnya masih mengalami peningkatan yang dramatis. Yang paling penting adalah waktu dan ruang muridnya telah banyak berubah. Dia sudah mulai memahami kekuatan mengendalikan ruang dan waktu, dan ini adalah keuntungan terbesarnya dalam memasuki pembentukan alam semesta kali ini. Seberapa jauh Anda telah mencapai keterampilan formasi Anda? Pada saat ini, keempat tetua penjaga semua memandang Daniel dengan tatapan ingin tahu di mata mereka. Sama sepertimu. Daniel tersenyum sedikit, meninggalkan sepatah katapun dan berjalan keluar. Tapi mata keempat tetua penjaga membeku. Mereka semua adalah master formasi tingkat sembilan. Sama seperti mereka, bukankah itu berarti anak ini sudah mencapai jajaran master formasi tingkat sembilan di usia muda? Ini benar-benar tidak dapat dipercaya, sejak penciptaan seluruh dunia kuno, saya khawatir tidak pernah ada master formasi tingkat sembilan yang begitu muda, bukan? Begitu hal yang mengejutkan itu keluar, itu akan cukup untuk mengguncang seluruh dunia kuno. Daniel melewati banyak formasi dan langsung pergi ke markas besar asosiasi penyihir, di mana dia melihat Liu Sanming yang telah menunggu di sini. Kakak Bastian, bagaimana kabarmu apakah ada untungnya memasuki formasi kian kun? Liu Sanming memandang Daniel dan berkata, Tentu saja, panenya tidak sedikit, dan itu berkat kamu. Jika kamu tidak mengizinkan saya berpartisipasi dalam kompetisi formasi ini, saya khawatir saya akan melewatkan kesempatan ini. Daniel memandang Liu Sanming dan berkata sambil tersenyum. Bukan apa-apa. Liu Sanming menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Aku pergi dulu. Daniel tidak melihat Jiang Zaitian, dan berencana pergi lebih dulu. Berhenti. Tepat ketika Daniel hendak meninggalkan asosiasi penyihir, suara dingin dan agung tiba-tiba terdengar. Bab 2617 Kekuatan Ruang dan Waktu Mendengar teriakan itu, pandangan aneh melintas di mata Daniel, dan ketika dia mengalihkan pandangan, dia melihat beberapa lelaki tua berjubah panjang berjalan ke arahnya, tampak mengancam. Saat ini, anggota asosiasi penyihir melihat pemandangan ini dengan ekspresi penasaran di mata mereka, dan mereka semua berkumpul untuk melihat apa yang terjadi. Apakah kamu Daniel, sesepuh baru dari asosiasi Master Array? Sekelompok lelaki tua ini datang ke depan Daniel, dan salah satu lelaki tua itu menatap Daniel dan berkata dengan dingin, memandang rendah dirinya. Ini aku, apakah ada masalah? Daniel berkata dengan acuh tak acuh. Hanya kamu, anak nakal, juga memenuhi syarat untuk menjadi tetua ibadah dari asosiasi Master Array dan menikmati perlakuan dan hak yang sama seperti kami. Omong kosong apa ini? Orang tua yang baru saja berbicara berteriak dengan ekspresi kebencian. Ya, ini hanya omong kosong. Saya mendengar bahwa anak ini juga secara paksa merebut bendera Array 5 Elemen, harta dari Array Master Association, dan menghina Presiden Wu. Orang seperti ini adalah sampah dari Array Master Association, bagaimana dia bisa menjadi sesepuh pemujaan. Pada saat ini, tetua lainnya menuduh Daniel satu demi satu, mereka semua sangat tidak puas dengannya. Siapa kalian semua kalian berceloteh di sini? Daniel memandangi sekelompok orang itu, melengkungkan bibirnya dan bersenandung. Kami adalah tetua dari asosiasi Master Array, dan saya adalah tetua keempat dari tetua. Orang tua itu melihat sikap bangga Daniel dan bersenandung. Saya tidak peduli siapa Anda atau ketidakpuasan apa yang Anda miliki terhadap saya, itu tidak ada hubungannya dengan saya, Jangan menghalangi pandangan saya. Daniel berteriak dengan jijik. Kamu. Mendengar kata-kata Daniel, para tetua dari kelompok tetua ini menatap Daniel dengan amarah di mata mereka. Daniel, kamu sangat berani. Apakah menurutmu kamu begitu tidak menghormati para tetua dari kelompok tetua setelah menjadi sesepuh yang diabadikan? Saat ini, sosok Wuchende muncul di sini, menatap Daniel dan mendengus dingin. Dan kata-katanya tidak diragukan lagi membuat para tetua dari asosiasi penyihir formasi semakin marah dan tidak puas dengan Daniel. Sepertinya kamu dibalik semua ini. Jika kamu ingin meminjam pisau untuk membunuh seseorang, biarkan sekelompok orang ini berurusan denganku, kan? Daniel memandang Wuchende dan berteriak dengan dingin. HMPH, aku baru saja melaporkan kebenaran kepada para tetua. Dengan kualifikasi dan kekuatanmu, kamu memang tidak memenuhi syarat untuk menjadi tetua yang diabadikan, dan bendera formasi lima elemen memang ada di tanganmu. Wuchende mendengus. Kupikir aku berencana membiarkanmu hidup demi Hizaitian. Karena kamu sangat bodoh, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Daniel memandang Wuchende dan berteriak dengan dingin. Bocah sombong. Hanya karena kamu berani mengatakan kata-kata besar seperti itu, sepertinya kamu benar-benar tidak cocok untuk posisi tetua yang diabadikan. Penatua keempat dari kelompok penatua memandang Daniel dan berteriak. Hanya karena kamu tidak memenuhi syarat untuk mengatakan ini padaku. Wuchende memandang Daniel dengan tatapan jijik di matanya, dan dia sama sekali tidak menatap matanya. Seringai muncul di sudut mulut Daniel, dan cahaya redup bersinar di matanya. Mata kanannya bersinar dengan cahaya, dan kedalaman pupil hitamnya tampak mengembunkan jam yang sangat besar. Kekuatan tak terlihat menyebar. Tiba-tiba, waktu membeku, seolah berhenti sepersekian detik. Dan pada detik 0,01 ini, Daniel melesat seperti pisau terbang dari pupil mata kanannya. Tubuh Daniel muncul di depan Wuchende dalam sekejap seolah-olah berteleportasi, dan dia meninju dengan pukulan yang mengerikan, mengenai dada lawan di tempat, kekuatan melonjak meletus, dan pada saat yang sama, keempat api surgawi meledak. Mengirimkannya. Wuchende ini hanya merasakan pikirannya berhenti sesaat, dan kemudian Daniel muncul di depannya, meledak dengan kekuatan dan api yang mengerikan untuk menghancurkannya dengan paksa. Wuchende bahkan tidak bereaksi terhadap kekuatan alam dominan tingkat ke-6, dan seluruh pribadinya, termasuk jiwanya, dibakar dan dibunuh secara paksa. Semua ini sepertinya terjadi dalam sekejap, dan tidak ada yang bereaksi. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana Daniel muncul di tempat lain. Rupanya, mereka tidak tahu bahwa waktu telah berhenti selama 0,01 detik barusan, mereka menyaksikan Wuchende berubah menjadi abu, dan menatap Daniel dengan mata terbelalak. Semua orang yang hadir, termasuk kelompok tetua, membeku dengan ketidakpercayaan di mata mereka. Hah? Setelah membunuh Wuchende dalam hitungan detik, Daniel juga menarik nafas dalam-dalam, pikirannya penuh dengan kelelahan. Meskipun dia mulai memahami kekuatan ruang dan waktu, kekuatan waktunya hanya bisa berhenti sepersepuluh detik. Dan sekali pakai sekali, tidak bisa dipakai lama-lama. Adapun kekuatan ruangnya, ia telah menguasai keterampilan luar angkasa yang disebut teleportasi. Sekarang dia dapat berteleportasi ke tempat manapun dalam radius 100 meter, dan kecepatan itu pasti lebih cepat daripada master tingkat ke-7 dan ke-8 dari alam dominasi. Lagi pula, para master ini tidak memahami kekuatan ruang, dan hanya mengandalkan kecepatan dan kendali mereka yang kuat atas kekuatan langit dan bumi untuk mencapai keadaan teleportasi, tetapi itu bukan teleportasi ruang nyata. Daniel adalah orang yang benar-benar bisa bergerak seketika di luar angkasa. Teleportasi ini dapat digunakan lebih dari kekuatan waktu, dan dapat digunakan sekali dalam beberapa hari. Sekarang murid dewa ruang waktunya baru saja mulai bermain, dan dia baru saja mulai memahami kekuatan waktu dan kekuatan ruang. Begitu dia benar-benar mengendalikan kedua kekuatan ini, dengan dua kekuatan terkuat di alam semesta dan bintang-bintang ini, dia tidak akan takut pada orang kuat manapun di dunia. Tidak peduli seberapa kuat yang kuat, mereka sangat lemah dalam menghadapi ruang dan waktu. Menguasai kekuatan waktu, dia bisa langsung membuat siapapun mati. Menguasai kekuatan ruang, dia bisa membunuh sesuka hati selama dia berada di ruang. Ini adalah kekuatan ruang dan waktu. Hari ini, Daniel mengandalkan kekuatan ruang dan waktu untuk secara paksa membunuh orang kuat di alam dominasi tingkat ke-6. Siapapun di antara kalian yang tidak yakin bisa berdiri. Lagi pula, membunuh satu adalah membunuh, dan membunuh dua adalah membunuh. Daniel menatap dingin ke arah kelompok tetua, dan berteriak dengan dingin, memancarkan niat membunuh yang mengerikan di sekujur tubuhnya. Mendengar kata-kata Daniel, wajah anggota kelompok tetua berubah, meskipun mereka terlihat sangat marah di dalam, mereka tidak berani menunjukkannya. Mereka mengatakan itu kepada Daniel sebelumnya, mereka melakukannya karena pihak lain hanyalah seorang anak kecil tanpa kekuatan sama sekali. Dan sekarang pihak lain benar-benar membunuh orang kuat di tingkat ke-6 alam dominasi dalam sekejap di depan mereka, yang merupakan pukulan telak bagi mereka. Meskipun mereka juga tetua dari asosiasi Master Array, mereka tidak sekuat Wu Chengde, sekarang bahkan Wu Chengde telah terbunuh dalam hitungan detik, mereka tentu saja tidak berani mengatakan apa-apa. Cari untuk melihat buku yang paling cepat diperbarui. Bab 2618 Bunuh Sekelompok Sampah Daniel memandangi sekelompok orang dengan dingin, matanya dipenuhi dengan penghinaan dan penghinaan. Pada saat ini, anggota asosiasi Master Array di sekitar melihat Daniel menghina kelompok anggota tetua yang tinggi di asosiasi Master Array ini dengan sembrono, dan mata mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Apa yang kamu lakukan? Pada saat ini, teriakan dingin terdengar, dan Hizaitian akhirnya muncul di sini. Pada saat ini, Hizaitian menatap sekelompok tetua dengan mata dingin, memancarkan aura mengerikan di sekujur tubuhnya. Menghadapi kekuatan menakutkan Hizaitian, para tetua ini semua diam dan tidak berani mengatakan apa-apa. Cepat pergi dari sini. Teriak Hizaitian dengan mata dingin. Segera, kelompok tetua semuanya pergi dari sini dengan putus asa. Maaf, saya tidak ada di sana sekarang, jadi ini terjadi. Hizaitian memandang Daniel dan berkata dengan nada meminta maaf. Saya pikir Anda harus mendisiplinkan orang-orang ini dengan baik. Saya membunuh Hucheng di hari ini. Jangan paksa saya untuk memusnahkan semua tetua Anda besok. Daniel menatap Hizaitian dan mendengus dingin. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan berjalan keluar. Melihat Daniel pergi, mata Hizaitian sedikit terkonsentrasi dan ada tatapan rumit di matanya. Masa depan putra ini tidak terbatas, kita harus menang. Pada saat ini, suara keempat tetua penjaga memasuki benak Hizaitian dan yang terakhir juga mengangguk. Pada saat yang sama, di Gottes Domain, di istana misterius tertentu. Laporkan ke master, menurut laporan itu, empat dewa telah lahir di dunia kuno. Di aula ini, seorang pria muncul di sini, setengah berlutut di tanah dan berkata dengan hormat, berdiri di depannya adalah seorang pria dengan punggung menghadap ke arahnya. Keempat dewa semuanya lahir di dunia-dunia kuno. Tampaknya pasti ada peluang besar di dunia itu, jika tidak, tidak mungkin melahirkan empat dewa sekaligus. Ekspresi pria itu berubah, pupilnya membeku, dan cahaya terang keluar dari matanya. Karena empat dewa telah lahir, semuanya akan dihancurkan sekaligus, dan sepuluh dewa tidak boleh dikumpulkan bersama. Niat membunuh yang mengerikan melintas di mata pria itu dan dia berteriak dengan dingin. Tuan, jalur antara dunia kuno dan domain dewa telah disegel, dan kami yang tinggal di dunia kuno hanya dapat menghubungi kami untuk sementara. Dikatakan bahwa masih ada bawahan penguasa langit berbintang di dunia kuno. Setengah Pria yang berlutut di tanah berbicara lagi. Penguasa langit berbintang Mendengar nama ini, wajah pria itu sedikit berubah, dan matanya terus berkedit. Kali ini, saya secara pribadi mengambil tindakan untuk membuka jalur antara dua dunia. Saya akan membunuh empat tubuh dewa dan bawahan penguasa langit berbintang, tanpa meninggalkan siapapun. Pria itu berteriak dengan dingin. Ya, Tuan. Pria itu mengangguk. Di kota suci kuno ini, Daniel meninggalkan asosiasi Master Array dan kembali ke Gerbang Roh. Tapi setelah Daniel kembali ke Lingman, dia mendapat kabar buruk, kian dua-dua diculik. Siapa yang melakukannya? Kata Daniel dengan wajah dingin. Entahlah, berita datang dari lembah Tian Shuang bahwa itu adalah penguasa misterius dari alam kekuasaan, dan pihak lain meninggalkan pesan agar tuannya pergi ke dunia pemakaman. Jika tuannya tidak pergi, akan ada menjadi tempat di mana kian dua-dua dimakamkan. Yan Bin memandang Daniel dan berkata dengan suara yang dalam. Ini mungkin konspirasi. Angin berkata dengan suara yang dalam. Terlepas dari persekongkolan dan persekongkolan, kian dua-dua adalah saudaraku, dan aku tidak boleh membiarkan apapun terjadi padanya. Teriak Daniel dengan dingin, tinjunya berderit. Aku akan pergi denganmu. Huo Kilin membuka mulut dan berkata, Ayo pergi juga. Yan Bin, Siu Siu, Feng Yuyo, dan gadis mabuk Lanlinger semua berbicara satu demi satu. Huo Kilin, Yan Bin, Siu Siu, ikutlah denganku, yang lain tetap di sini. Kata Daniel dengan suara yang dalam. Biarkan aku tinggal bersamamu, aku tidak ingin tinggal di sini lagi. Feng Yuyo menatap Daniel dan berkata dengan tegas. Bagus. Daniel menganggup, lalu melihat Lanlinger dan yang lainnya akan berbicara, dan langsung berteriak, Kalian semua tetap di sini. Pihak lain jelas ingin berurusan denganmu, jadi ayo pergi denganmu. Saat ini, Ling Siu Yuan muncul di sini, menatap Daniel dan berbicara. Adapun Jin Sa dan Pak Tua Dugu, mereka telah mundur beberapa hari yang lalu dan tidak ada di sini. Tidak, gerbang roh ini juga perlu dijaga oleh orang-orang kuat. Senior Ling, kamu bisa tinggal di sini, selama ada unikorn api. Jika Anda bahkan tidak bisa menghadapinya, itu tidak akan membantu bahkan jika Anda pergi. Daniel berkata dengan ringan, kekuatan Huo Qilin saat ini adalah gelar master. Bahkan jika dia tidak bisa menghadapinya, kekuatan kultivasi spiritual tingkat delapan yang jauh dari alam master benar-benar tidak berguna. Oke, hati-hati. Ling Siu Yuan menganggup. Setelah itu, Daniel dan rombongannya pergi ke dunia pemakaman. Aku merasa sesuatu akan terjadi pada saudara Siu kali ini. Zian Yeti mengerutkan kening dan berkata, Tidak, saudara Siu akan baik-baik saja. Liu Xuan Er dan Lan Ling Er berbicara satu demi satu. Shangguan Mengyu di samping memiliki tatapan aneh di matanya dan tidak berbicara, Daniel tidak membiarkannya mengikutinya hari ini, dan dia tampak sangat pendiam ketika dia tinggal di sini. Pemakaman di ujung dunia adalah medan perang di zaman kuno. Dulu ada pertarungan gelar master di sini dan banyak mayat orang kuat dimakamkan di sini. Namun saat ini, ada suasana dingin dan sunyi di atas cakrawala pemakaman. Di atas batu, kian dua-duo diikat di sini berlumuran darah. Kekuatannya benar-benar lumpuh. Dan dia disiksa sampai mati. Banyak. Ketika Daniel muncul di sini dan melihat pemandangan ini, ekspresinya berubah drastis, dan kemarahan yang luar biasa melonjak di hatinya, dan dia langsung bergegas. Boom. Tepat ketika Daniel hendak bergegas ke sisi kian dua-duo, kehampaan tiba-tiba berubah, dan formasi pembunuhan yang mengerikan lahir tiba-tiba, dan kekuatan pembunuh yang mengerikan meledak ke arah Daniel. Hati-hati. Huo Kilin, Yan Bin dan yang lainnya berteriak, Huo Kilin ini datang ke Daniel terlebih dahulu dan menahan pukulan mengerikan dari formasi pembunuhan tingkat 9 untuknya, kembali lagi dan lagi. Desir-desir-desir. Pada saat ini, satu demi satu sosok muncul di sini, itu adalah Chu Tian Xing, penguasa Sekte Pedang, penguasa Istana Dewa Bulan, Kun Suzi, sesepuh agung Istana Dewa Kunlun, wakil ketua Istana Fenglei, dan beberapa anggota Istana Kisha. Hallmaster, suserain dari Sekte Suanwu. Kamu lagi, sepertinya kamu benar-benar ingin membunuhku. Daniel memandangi orang-orang ini dengan kilatan suram di matanya dan berteriak dengan niat membunuh yang melonjak di sekujur tubuhnya. HMPH, bukan hanya lima pasukan utama kami yang ingin membunuhmu kali ini. Kun Suzi menatap Daniel dan mendengus dingin. Cari untuk melihat buku yang paling cepat diperbarui. Bab 2619 Lima Gelar Utama Mendominasi. Daniel melirik Tuan Istana dari Istana Dewa Bulan dan berkata dengan suara yang dalam, Siapa kamu? Aku adalah penguasa Istana-Istana Dewa Bulan dan hari ini aku akan membunuhmu atas nama Istana Dewa Bulan. Master Istana-Istana Dewa Bulan memandang Daniel dan berteriak dengan dingin. Istana Yuashen, kelima wanita tua itu tahu tentang keberadaanku dan ingin menyerangku, Daniel menatap penguasa Istana Dewa Bulan dan berkata dengan ekspresi dingin. Singkatnya, kamu harus mati hari ini. Penguasa Istana-Istana Dewa Bulan berkata dengan dingin. Jika aku tidak mati hari ini, aku pasti akan pergi ke Istana Dewa Bulan untuk memercikkan darah kelima wanita tua itu di tempat dan lima sektemu, aku, Daniel, akan menghancurkan mereka satu persatu. Daniel menyaksikan sekelompok orang berteriak kata demi kata dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kemarahan yang luar biasa. Bos! Saat ini Kian dua-dua menatap Daniel yang sedang sekarat dan berteriak. Kamu tidak memiliki kesempatan itu lagi, bahkan jika kamu pergi ke surga dan bumi hari ini, kamu pasti akan mati. Su Tian Xing menatap Daniel dengan mata dingin dan berkata dengan tegas. Bum-bum-bum-bum-bum. Kemudian lima aura menakutkan turun tiba-tiba dan lima tekanan koersif yang menyerupai kekuatan Tuhan turun, menyebabkan udara di seluruh ruang mandek dan semua orang merasakan tekanan yang sangat besar. Segera setelah itu, lima sosok yang memancarkan kekuatan penguasa langit dan bumi muncul di atas kehampaan. Kelima orang ini semuanya adalah eksistensi tingkat master gelar. Untuk berusaha denganku, bahkan titel master dikirim, kamu benar-benar punya cukup darah. Daniel melirik kelima master gelar dan mencibir di sudut mulutnya dengan sedikit ejekan diri. Master Pedang Terbang Jianzong Tuan Kuil Kunlun Yang Bangga Tuan Tianlu Xuanwusong Tuan Badai Dari Istana Angin dan Guntur Penguasa Istana Dewa Bulan Kelima master gelar ini meledakan gelar mereka satu demi satu, memancarkan kekuatan mengerikan dari para master gelar di seluruh tubuh mereka. Seluruh dunia tampaknya berada di bawah kendali mereka berlima. Ini adalah pertama kalinya sejak zaman kuno begitu banyak master gelar muncul. Dan mereka hanya mencoba berurusan dengan anak dari generasi muda, jika itu keluar, Daniel akan tercatat dalam catatan sejarah, dan seluruh dunia kuno akan terkejut. Daniel, aku ingin melihat bagaimana kamu lolos kali ini. Xu Tianxing memandang Daniel dan berkata dengan dingin. Lima gelar master, formasi yang kuat. Aku masih khawatir bahwa aku tidak akan memiliki kesempatan untuk bertarung dengan baik, jadi mari kita bertarung dengan ku hari ini, kalian berlima. Pada saat ini, Huo Qilin melihat kelima master bergelar dan berteriak dengan dingin, tubuhnya meledak, terbakar dengan api yang mengerikan. Unikon api ini langsung berubah menjadi bentuk aslinya, dan unikon api besar muncul di depan semua orang. Temperatur seluruh huangan terus melonjak, dan kekuatan yang menakutkan meletus. Fire Qilin memimpin dan menyerang lima master gelar. Boom-boom-boom. Ada semburan guntur langsung di kehampaan, dan kekuatan enam master gelar meledak di kehampaan. Seluruh kekosongan meledak, sebuah lubang hitam luar angkasa besar muncul, dan riak energi yang menakutkan menyebar. Kekuatan yang mengerikan itu benar-benar menghancurkan udara dan bangunan dalam radius 10.000 mil, dan pukulan ini secara langsung mengejutkan orang-orang kuat di seluruh benua timur. Melihat Huo Qilin menyerang dengan aktif, kelima master gelar juga bergerak satu demi satu. Master pedang terbang melepaskan niat pedang yang menakutkan, memanggil ribuan pedang terbang, mendesak kekuatan hukum pedang untuk menyerang unikorn api. Penguasa Tianwu mendesak perisai basal yang menakutkan untuk menekan unikorn api. Master badai adalah kekuatan hukum angin, dan angin topan yang mengerikan berubah menjadi tornado di seluruh langit dan meledak menuju unikorn api. Penguasa Kuil Kunlun yang bangga juga menggunakan cetakan telapak tangannya untuk menutupi langit dan matahari. Adapun Tuan Tianyue dari Istana Dewa Bulan, dia melambaikan tangannya, dan bulan terang yang besar muncul di kehampaan, melepaskan kecemerlangan tanpa akhir untuk membombardir Fire Kilin. Melihat kengerian pukulan Huo Kilin barusan, kelima Master Gelar tidak menahan diri sama sekali, dan langsung meluncurkan pukulan terkuat. Dan unikorn api ini layak menjadi keturunan dari binatang mitos kuno, dan secara langsung sama dengan 1 banding 5, bertarung melawan lima Master Gelar. Seluruh langit hancur berkeping-keping, tapi Cu Tianxing dan yang lainnya semua memandang Daniel, dan langsung menyerang Daniel. Tuan, ayo pergi! Pada saat ini, Yan Bin dan Siu Siu berteriak langsung pada Daniel. Keduanya langsung menyerbu, memblokir Cu Tianxing, Kun Su Zi dan yang lainnya, dan kedua belah pihak langsung bertarung bersama. Saat ini, Daniel mendatangi Kian Duoduo, membantunya berdiri, dan berkata, Bagaimana kabarmu, Duoduo? Bos, maafkan aku, akulah yang menyusahkanmu. Kian Duoduo sedang sekarat, menatap Daniel dengan suara yang sangat lemah dan berkata, Jangan katakan itu, kamu adalah saudaraku, aku tidak akan pernah membiarkan apapun terjadi padamu. Teriak Daniel dengan ekspresi yang dalam. Tapi aku orang yang tidak berguna sekarang, pergilah, aku tidak ingin kamu terluka karena aku. Kian Duoduo berkata sambil memegang tangan Daniel. Tidak, aku pasti akan membawamu pergi dengan selamat, kata Daniel dengan suara yang dalam. Ayo pergi dari sini dulu. Saat ini, Feng Yoyo mendatangi Daniel dan berkata, Kamu tidak bisa pergi. Pada saat ini, suara yang menusuk tulang tiba-tiba terdengar, diikuti oleh aura menakutkan yang meledak ke arah Daniel. Hati-hati! Teriak Feng Yoyo tiba-tiba dan langsung memblokir wajah Daniel. Boom! Pada saat ini, sebuah telapak tangan tiba-tiba muncul, langsung dibombardir dengan kekuatan Feng Yoyo. Di tempat, Feng Yoyo menelan seteguk darah, mundur lagi dan lagi, hampir jatuh ke langit yang terkubur, dan langsung menderita luka parah di tubuhnya. Kamu-kamu! Daniel memandang Feng Yoyo dan berteriak dengan keras. Kemudian Daniel mengalihkan pandangan, dan melihat seorang pria paruh baya berjubah panjang dengan wajah dingin berdiri di depannya. Sepasang mata yang dipenuhi dengan kebencian yang dalam dan niat membunuh menatapnya, dan orang ini adalah Chang Tianhai, suzerain dari sekte Chang Zhong. Siapa kamu? Daniel menatap pria itu dan berteriak dengan dingin. Master sekte Chang Tianhai, nak, kau dengan angkuh memprovokasi Chang Zhongku, dan bahkan membunuh putra satu-satunya yang kucintai. Hari ini, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri dan mengirimmu untuk dimakamkan bersama puteraku. Chang Tianhai memandang Daniel dan berteriak, seluruh tubuhnya penuh dengan niat membunuh. Meskipun seseorang telah memberingatkan Chang Zhong sebelumnya, Chang Tianhai selalu ingin mencari kesempatan untuk membunuh Daniel. Dia juga memperhatikan Daniel, mencari peluang untuk bergerak. Dan hari ini adalah kesempatan terbaik untuk bergerak, jadi dia bergerak. Ternyata kamu dari Chang Zhong, kamu benar-benar tahu cara menemukan peluang. Daniel menatap Chang Tianhai dan berkata dengan dingin. Nah, hari ini adalah hari kematianmu, pergi dan kubur anakku bersamamu. Chang Tianhai berteriak dengan suara yang dalam. Cari untuk melihat buku yang paling cepat diperbarui. Bab 2620 kian dua-duo terbunuh. Chang Tianhai meledak ke arah Daniel lagi dan kekuatan alam dominan meledak sepenuhnya. Pada saat ini, Feng Yoyo bergegas mendekat, melepaskan semua kekuatan anginnya, mencoba menahan pukulan dari Chang Tianhai. Namun, kekuatan Chang Tianhai telah melangkah ke tingkat kedelapan alam dominan dan Feng Yoyo yang hanya berada di tingkat keenam alam dominan tidak dapat menahannya sama sekali. Feng Yoyo terhempas lagi dan memuntahkan darah dan terbang langsung ke arah luar zantianya. Kamu-kamu! Daniel bergegas dan menangkap lawannya. Ehem! Feng Yoyo batuk sebentar, wajahnya pucat, dan lukanya sangat serius. Pergilah ke neraka. Chang Tianhai melambaikan tangannya dan hendak menyerang lagi. Bos, cepatlah! Kian dua-dua berteriak keras, berdiri dengan seluruh kekuatannya, dan langsung berlari menuju Chang Tianhai. Mencari kematian. Melihat Kian dua-dua bergegas ke arahnya, Chang Tianhai berteriak dingin dan membanting telapak tangannya. Di tempat, Kian dua-dua hancur berkeping-keping, dan jiwanya hancur total. Banyak! Melihat Kian dua-dua terbunuh, hati Daniel bergetar, dan dia meraung dengan mata cacat. Aku akan membunuhmu. Daniel menatap Chang Tianhai dengan mata merah, dan langsung mengayunkan pedang Jushen, mendesak seluruh kekuatan tubuhnya untuk meledakan dan membunuh Chang Tianhai dengan pedang. Gemuruh! Yuan Ling dari Zhushenjian langsung meledakan kekuatan Zhushenjian, dan bekerja sama dengan kekuatan Daniel untuk meledakan ke arah Chang Tianhai. Kekuatan mengerikan membunuh dewa benar-benar meledak. Melihat ini, ekspresi Chang Tianhai langsung berubah, dan dia melambaikan tangannya. Segil surga Chang Tianhai berteriak berteriak keras, melambaikan tangannya, dan segil persegi besar muncul di depannya, memancarkan kekuatan yang menakutkan. Chang Tianhai ini adalah eksistensi tingkat artefak tingkat tertinggi. Di bawah desakannya, segil Chang Tian memancar dengan murah hati, memancarkan kekuatan senjata ilahi yang menakutkan, menyerang bersama dengan pedang Al-Gojo. Bum-bum-bum. Cahaya menyilaukan yang menakutkan dilepaskan, menutupi kehampaan di sekitarnya. Buntut energi yang mengerikan mengejutkan Daniel berkali-kali, meskipun tubuh fisiknya kuat, dia masih memuntahkan seteguk darah. Ketika cahaya energi menghilang, sosok Chang Tianhai muncul. Pada saat ini, tubuhnya terlempar ke belakang lagi dan lagi, wajahnya pucat, ekspresinya sangat jelek, dan seteguk darah menyembur keluar. Pada awalnya, Zhu Shenjian membunuh Master Pedang dari dominasi tingkat kedelapan di Gunung Shenjian. Dan alasan mengapa Chang Tianhai tidak terbunuh kali ini sepenuhnya karena segel Chang Tian yang dia buat menahan sebagian besar kekuatan pedang para dewa. Konsekuensi dari ini adalah segel Chang Tian yang merupakan artefak kelas atas, benar-benar hancur, dan langsung dihancurkan oleh pedang Zhu Shenjian. Menghancurkan artefak kelas atas dengan satu pedang, dapat dilihat betapa kuatnya pedang para dewa ini sebagai harta spiritual yang diperoleh. namun namun demikian Chang Tian Hai terluka parah dan dia merasa seolah olah dia telah berjalan melewati neraka dan menatap Daniel dengan rasa tidak percaya di matanya. Huhu! Saat ini Daniel sedang memegang Zhu Shenjian di tangannya dan dia terengah-engah wajahnya pucat. Semua kekuatan di tubuhnya habis tetapi matanya masih tertuju pada Chang Tian Hai dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Boom! Pada saat ini satu demi satu meraung dan di atas langit Hua Kilin sendirian bertarung melawan pusat kekuatan dari lima master gelar dan pertempuran itu juga mencapai puncaknya. Dengan restu dari kekuatan unikorn api untuk merangsang darah binatang itu tidak satu pun dari lima master gelar yang unggul ketika mereka bergabung tetapi unikorn api juga menderita luka serius. Adapun Yan Bin Xiu Xiu dan Cu Tian Xing baik Yan Bin dan Xiu Xiu mengerahkan kekuatan penuh mereka. Namun di bawah serangan penuh Cu Tian Xing Kun Su Zee dan yang lainnya mereka semua menderita luka serius. Aku tidak menyangka kamu memiliki trik seperti itu. Chang Tian Hai menatap Daniel dan berkata dengan suara yang dalam. Kamu membunuh saudaraku dan aku Daniel bersumpah bahwa aku akan membawamu ke sekte Chang Zong dalam hidup ini. Daniel memandang Chang Tian Hai dan berteriak dengan suara serat. Kamu tidak punya kesempatan ini. Chang Tian Hai memberikan minuman dingin, mengeluarkan pil dan meminumnya, luka di tubuhnya pulih seketika, dan kemudian Chang Tian Hai menyerang Daniel lagi. Guru Saat ini, Siu Siu melihat Chang Tian Hai menyerang Daniel, wajahnya berubah, semua darah Shura di tubuhnya menyembur keluar, berubah menjadi tubuh Shura Beast, dan langsung terpisah dari Chu Tian Xing dan yang lainnya. Menuju Daniel Sebelum serangan Chang Tian Hai menimpa Daniel, Siu Siu berdiri di depannya dan menahan pukulan Chang Tian Hai. Po Siu Siu memuntahkan seteguk darah, tubuhnya terluka parah, dan napasnya lemah. Siu Siu Daniel memandang Siu Siu dan tiba-tiba berteriak dan meraih tubuh Siu Siu. Pada saat ini, Siu Siu telah berubah menjadi seukuran anak kucing sebelumnya, dan napasnya tampak sangat lemah. Kelompok saudaramu sangat setia, semua orang rela mati untukmu. Chang Tian Hai menyaksikan Daniel meludah dengan dingin, dengan kilatan suram di matanya. PFFT Dengan hilangnya bantuan Bastian Siu Siu, Yan Bin juga tidak berdaya, dan dadanya langsung ditusuk oleh pedang Cu Tian Xing, memuntahkan seteguk darah, dan mundur lagi dan lagi, ekspresinya sangat pucat, tubuhnya pucat. Terluka parah. Yan Bin mencengkeram dadanya dan datang ke sisi Daniel, sudut mulutnya berlumuran darah, ekspresinya terlihat sangat malu. Su Tian Xing, Kun Su Si dan yang lainnya memegang senjata dan menatap Daniel dan yang lainnya dengan mata dingin berbinar, aura menakutkan menyelimuti mereka secara langsung. Ledakan Pada saat ini, terdengar suara ledakan yang menghancurkan bumi dari atas kehampaan dan seluruh langit meledak. Ruang tak berujung beriak, kehampaan hancur, dan percikan api tersebar di seluruh langit. Huo Quilin mundur dengan kasar, memuntahkan seteguk darah, dan menderita luka serius. Adapun lima master gelar, mereka semua juga terluka. Semua orang tampak malu, benar-benar kehilangan kekuatan dari master gelar sebelumnya, dan menatap Huo Quilin dengan tatapan ketakutan dan bermartabat di mata mereka. Mereka tidak pernah berpikir bahwa ada binatang buas yang menakutkan di dunia ini yang dapat memblokir serangan dari lima master gelar mereka dengan satu lawan lima. Nak, kamu pasti akan mati hari ini, jadi kamu tidak perlu berjuang untuk mati lagi. Kun Susi memandang Daniel dan berteriak dengan dingin. Ya, kamu harus mati hari ini. Chang Tianhai menatap Daniel dengan kilatan dingin di matanya dan berteriak dengan suara yang dalam. Niat membunuh yang menakutkan bergerak menuju Daniel untuk menekannya. PFFT Menghadapi penindasan langit dan laut yang mengesankan. Daniel, yang telah kehilangan semua kekuatannya, memuntahkan seteguk darah karena tekanan, tetapi menatap mereka dengan tatapan keras kepala di matanya. Cari untuk melihat buku yang paling cepat diperbarui.